Invasi Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-14 atau sudah 2 minggu. Terbaru, Rusia resmi mengumumkan jencatan senjata sebagai deklarasi perang terhadap Ukraina. Selain itu, China memperingatkan Amerika Serikat dan Barat soal pengiriman senjata ke Ukraina. Menurut China, pengiriman senjata ke Ukraina yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Barat secara terus-menerus bisa memperburuk perang. Hal itu disampaikan oleh utusan China kepada PBB. Dikabarkan dalam operasi Putin selama 2 minggu ini, pasukannya di pinggiran Kiev, Amerika Serikat, dan sekutu NATO telah memasuk puluhan ribu senjata mematikan ke Ukraina. Berbagai jenis senjata dikirimkan, mulai dari senjata anti-pesawat yang diluncurkan dari bahu dan roket anti-tank, serta masih banyak senjata lainnya. Selain itu, kini Rusia resmi mengumumkan jencatan senjata dan deklarasikan perang. Keputusan tersebut diumumkan pada selasa 8 Maret 2022 malam waktu setempat. Dengan resminya deklarasi perang tersebut, para warga sipil dan pemerintah segera diminta untuk melakukan evakuasi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, dengan adanya pengumuman gencatan senjata tersebut, mulai pukul 10 waktu setempat. Pada 9 Maret 2022, Federasi Rusia menyatakan rezim diam dan siap menyediakan koridor kemanusiaan. Hal ini dilakukan sebagai tanggung jawab atas operasi kemanusiaan di Ukraina. Sejauh ini, PBB mengatakan sudah ada 1,7 juta orang pengungsi yang meninggalkan Ukraina selama 2 minggu sejak Putin resmi mengumumkan inovasi pertamanya. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 5 juta pengungsi dalam beberapa minggu ke depan. Jumlah tersebut diperkirakan 19 juta research penderitaan resmi tersebut. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton